Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 Atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton 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 Di hidupku Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Di dalam hidupku, ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapak, ku bersyukur Tuhan. Kuat kasih setiapu, di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, kuat kasih setiapu, di dalam hidupku, ku bersyukur. Kami bersyukur, ku bersyukur Bapak, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapak, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur. Kami bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapak, ku bersyukur. Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapak, ku bersyukur. Tuhan, ku bersyukur Bapak, ku bersyukur. Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapak, ku bersyukur. Kami bersyukur Tuhan, ku bersyukur. Tuhan, buat kasih setiapku di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Bapak. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiapku di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur, ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur. 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 Kami mau lebih mendekat dia diranku ya Tuhan Kami mau lebih lagi bersama dengan engkau ya Bapa Kau mengalami percuma pribadi dengan engkau ya Tuhan Sya lalalalalala patah nalalalamo Oh ya lalalalabayase nalalalamo Sya lalalalalalabayase nalalalamo Gantenggudkan kami, gantengkuaskan kami Oh ya lalalalalalabayase nalalalamo Menuhi setiap kami dengan minyakku yang baru ya Tuhan Menuhi setiap kami dengan firmanku yang baru ya Bapa Ya ramadaga lalalalabayase nalalalamo Gantenggudkan kami, gantengkuaskan kami, gantengku ya Tuhan Sya lalalalalalabayase nalalalamo Gantenggudkan kami, gantengku ya Tuhan Aku percaya, Tuhanku aja Kau turun tangan, memulihkanku Aku percaya, Tuhanku naasnya Kau turun tangan, memulihkanku Aku percaya, Tuhanku Aku turun tangan, memulihkanku Aku percaya, Tuhanku naasnya Kau turun tangan, memulihkanku Karena tidak ada pelan-pelan selain Tuhan Yesus Tidak ada yang seperti engkau Begitu mengasihi Kau Tuhan Sanggup mengasihi Kau Tuhan Sanggup mengasihi Kau Tuhan Sanggup mengasihi Kau Tuhan Sanggup mengasihi Kau Tuhan Seluruh kehidupanku Aku percaya, Tuhanku aja Kau turun tangan, memulihkanku Aku percaya, Tuhanku Tuhanku aja Kau turun tangan, memulihkanku Aku percaya, Tuhanku Aku percaya, Tuhanku aja Kau turun tangan, memulihkanku Setiap hari Tuhan Aku percaya, Tuhanku Tuhanku Kau turun tangan, memulihkanku Ini doanya, doanya-doanya Waktu bercaya, Tuhan Kau turun tangan, memulihkanku Nolihkanku Nolihkanku Terima kasih. 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 Ketenangan, ketenangan, kedamaian Tuhan, Tuhan angkat kecemasan, ketakutan, dan juga untuk semua anak-anakmu yang mengalami penyakit yang sama. Kami berdoa malam hari ini. Anak-anak-anakmu Tuhan sembuh dari penyakit lambung di dalam nama Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan, kami berdoa Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk anakmu Tuhan dokter Debbie, Tuhan sembuhkan dari sakit apapun yang diderita saat ini Tuhan Yesus. Tuhan pulihkan anakmu, Tuhan pulihkan anakmu, Tuhan pulihkan anakmu, Tuhan pulihkan anakmu secara sempurna, Tuhan, kami juga mengangkat kami Tuhan untuk setiap umat-umatmu yang mengikuti tayang menara malam hari ini. Tuhan engkau melihat kesetiaan anak-anakmu Tuhan Yesus, apapun yang menjadi pergumulan mereka, sakit penyakit beban mereka Tuhan, malam hari ini Tuhan kami percaya mereka menerima kejawaban Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan beri kelegaan, kesempuhan pemulihan untuk setiap anak-anakmu. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kami memiliki Tuhan Yesus yang luar biasa, di dalam nama Yesus kami naikkan doa kami, haleluya. Tuhan kami berkati dengan pujian kami lebih lagi, Yesus. Haleluya, haleluya, di dalam tempat ini, haleluya. Haleluya, di dalam tempat ini, haleluya, di dalam tempat ini, haleluya, di dalam tempat ini, haleluya. Haleluya, di dalam tempat ini, haleluya, di dalam tempat ini, haleluya, di dalam tempat ini, haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Bapak dalam nama Tuhan Yesus, di menara doa ini kami rasakan hadiratmu begitu kuat ya Tuhan. Hadirat yang mengubah kami, ya Tuhan yang memberikan kami ya Tuhan damai sejahtera, terima kasih Tuhan terus berikan kami mata untuk bisa melihat ya Tuhan rencana Tuhan yang indah dalam hidup kami. Janji-janji Tuhan yang kau sediakan buat kami, Tuhan Yesus biarlah ya Tuhan kami bisa melihat diri kami, sebagaimana Tuhan melihat kami. Terima kasih Tuhan kami berharga di mata Tuhan, kami mulia dalam pandangan Tuhan, kami dikasihi oleh Tuhan. Oleh karena itulah engkau mau mati di atas kaya salib, menebus dosa kami, karena kami semua berharga di matamu. Tuhan Yesus pakai hidup kami Tuhan, supaya kami bisa ya Tuhan menjadi saksimu, mempermudah setiap orang masuk dalam kerajaanmu ya Bapak. Terima kasih Tuhan urapi hambamu, untuk dapat menyampaikan pesan firmanmu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang beri ya Saudara, silahkan kembali Ibu Bapak. Shalom Saudara, saya masih mau bahas tentang seri tentang apa namanya pengharapan. Tetapi saya ingin melihat ada salah satu daripada unsur atau faktor penting ya, buat kita bisa memiliki pengharapan kepada Tuhan. Selain kita sudah bahas bahwa kita harus ya memiliki pengetahuan ya, akan firman Tuhan atau janji Tuhan ya Saudaraku. Tetapi hari ini kita akan bahas tentang gambar diri, ya gambar diri. Ya bagaimana kita melihat diri kita, Saudaraku ya kan. Ya itu sangat menentukan apakah kita bisa memiliki atau menaruh pengharapan kepada Tuhan. Kalau kita bisa melihat gambar diri kita dengan benar, sebagaimana Tuhan melihat kita. Ya Saudara, saya yakin Saudaraku, separoh daripada perjalanan kita itu sudah berhasil. Katakan amin, yang menjadi penyebab atau penghalang daripada ya kan keberhasilan ya Saudaraku ya kan janji Tuhan. Seringkali banyak orang Kristen memiliki gambar diri yang salah. Dia melabel istilah jaman sekarang itu, melabel diri dia dengan label yang buruk ya kan. Tentang mungkin karena ada kesalahan, satu dua kesalahan, kegagalannya yang di masa lalu. Lalu dia melabel diri dia ya kan. Aku gak akan pernah bisa berguna, aku gak bisa berhasil. Aku memang jelek ya kan. Aku memang payah dan lain sebagainya. Nah hari ini kita akan belajar dari seseorang yang bernama Thomas. Thomas adalah salah seorang daripada murid Tuhan atau rasul daripada Tuhanis Kristus, Saudaraku. Kita akan belajar kisah Thomas ini ya kan. Tentang betapa pentingnya gambar diri yang benar untuk menjadi seorang yang berhasil, beruntung dan berbahagia. Katakan amin. Nah saya ingin ajak Saudara untuk melihat ya daripada kisahnya dulu. Ya kisah Injilnya. Kita akan baca sama-sama Saudara. Yohanes 20 ayat 24 sampai ayat 29. Kita akan baca bersama-sama. Satu, dua, tiga. Tetapi Thomas seorang dari kedua belas murid itu yang disebut Didimus tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya. Dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya. Sekali-kali aku tidak percaya. Ayat 26, baca yang keras. Satu, dua, tiga. Delapan hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini. Lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu. Dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi. Melainkan, percayalah. Thomas menjawab, ya Tuhanku dan ya Alaku. Kata Yesus kepadanya. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Saya ingin kasih background-nya, latar belakangnya saudara-ku. Saya ingin belajar, saya ingin saudara setiap kita. Saudara bisa menaruh pengharapan seutuhnya. Kepada Tuhan, untuk setiap perkara dalam hidup kita. Katakan amin. Nah hari ini kita akan belajar, ya. Tentang kisah seorang yang bernama Thomas. Jadi gini saudara, kita sudah baca tadi, ya. Setelah Tuhan Yesus, ya. Dia disalibkan, lalu mati pada hari ketika dia bangkit, saudara-ku. Lalu Yesus menampakkan diri kepada para murid-muridnya dalam sebuah ruangan yang tertutup. Mereka lagi sedang kumpul dalam ketakutan. Tetapi disitu gak ada Thomas. Kita ceritakan, gak ada Thomas. Ya, hari itu gak ada Thomas. Ya, kemudian para murid-murid ini, mereka pergi menemukan Thomas. Lalu mereka cerita, ya kan. Mereka pikir nih, Thomas akan senang mendengar cerita bahwa mereka semua telah melihat Tuhan Yesus yang bangkit dari kematian. Dia cerita, wah kami ketemu Yesus sudah bangkit loh. Gini, 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 dan lain sebagainya. Tetapi, saudara, pada saat itu Thomas dia berkata bahwa, aku tidak percaya akan kebangkitan Kristus. Dia berkata kepada murid-muridnya yang lain. Dia ngomong begini, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya. Sebelum aku mencucukan jariku ke bekas paku itu. Dan mencucukan tanganku ke dalam lambungnya. Apa? Sekali-kali aku tidak akan percaya. Tetapi, saudara, kita tahu bahwa di dalam Yohanes 20 ayat 6. Saudara, 8 hari kemudian. Kita katakan ya. 8 hari kemudian, tiba-tiba Yesus hadir pada waktu murid-murid semuanya berkumpul. Di situ ada Thomas. Ada Thomas. Saudara, jadi 8 hari kemudian. Lalu, Yesus berkata apa? Damai, secatera bagi kamu. Lalu dia hampiri Thomas. Yesus menghampiri Thomas. Saya tuh lihat, kalau saya mengkontemplasi, membayangkan daripada adegannya episode ini, saudara. Kayak tadi pagi, saya manis. Baik banget ya Tuhan ya. Dia gak mau satu pun muridnya. Tidak percaya kepada kebangkitan. Banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi tidak semua orang percaya kepada kebangkitan. Ini yang paling penting. Iman kekristenan itu bukan percaya. Yesusnya aku percaya. Tapi yang paling penting adalah percaya kepada kebangkitan. Ini yang menyelamatkan hidup kita. Ini yang mau dituntaskan oleh Yesus. Jangan sampai sebuah muridnya percaya sama Yesus. Tapi ada satu nih yang sisip ini. Yang belum nih. Maka dia datang. Dia pegang tangan Thomas. Sambil dia berkata Thomas ya. Coba taruh jarimu di tangan ini. Lihat tangan ini. Lalu dia bilang ulurkan tanganmu cucuk lambungku ini. Jangan engkau tidak percaya lagi. Melainkan percaya aku bangkit. Aku sudah bangkit. Apa reaksi Thomas? Soalnya apa reaksinya? Dia kalau di dalam terjemahnya dia sucut berlutut di hadapan Tuhan Yesus. Sambil berkata ya Allah ku. Ya Tuhan ku. Ya Allah ku. Itulah pengakuan. Yesus itu Tuhan. Yesus itu Allahnya. Katakan Amin. Jadi saya mau nanya mas saudara. Berapa hari sih Thomas tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Berapa hari? Cuma delapan hari. Tapi kenapa kok Thomas menjadi terkenal dengan julukan? Atau para pendeta orang Kristen melabelnya. Melabel Thomas sebagai seorang yang apa? Tidak percaya sebelum melihat. Selalu kita ngomong iman Thomas, iman Thomas. Saudara kita berpikir bahwa seumur hidupnya Thomas itu orang yang tidak percaya. Kalau tidak melihat. Saudara saya ingin beritahu sekali lagi pada saudara. Sesungguhnya Thomas itu gak percaya dan meragukan kebangkitan cuman delapan hari. Itu pun cuman sekali. Cuman sekali. Salahnya itu. Jadi kesimpulannya ini apa disini? Saya udah nanggap cerita saya nih. Kita itu memang mudah sekali menghakimi seseorang. Hanya karena satu kesalahan. Hanya satu kegagalannya. Kita ngomong, kita label dia. Saudara aku. Ya kan? Kita julukin dia. Kita kasih julukan. Kalau zaman dulu bilang julukan. Kalau zaman anak sekarang ini namanya labeling. Melabel gitu saudara aku. Ah memang dia mah orangnya begini, begini, begini. Gitalah. Kadang-kadang kita juga melabel ya. Karena ada satu dua kesalahan, kegagalan kita. Kita melabel diri kita sendiri. Saudara aku. Saya mau ajak saudara untuk renung dan belajar ini saudara aku. Kalau Thomas menerima label buruk yang melekat pada dirinya. Bahwa dia adalah seorang yang tidak percaya sebelum melihat. Saya yakin dia akan kehilangan. Atau melewati panggilan Tuhan yang penting dalam hidup dia. Katakan amin. Katakan amin. Ya. Saudara kita melabel atau menjuluki Thomas. Seorang yang tidak percaya sebelum melihat. Tetapi saudara tahu gak? Bahwa Tuhan menyebut Thomas itu apa? Thomas seorang yang apa? Yang percaya. Saya tulis ini. Thomas seorang yang diampuni. Di mata Tuhan. Thomas seorang yang di urapi. Thomas seorang yang apa? Setia dan berkenan di hati Tuhan. Yang kedua saya ingin beritahu. Saudara tahu gak? Bahwa Thomas itu adalah satu-satunya murid Tuhan. Yang membawa injil paling jauh. Di antara para murid yang lain. Dia membawa injil kemana? Ke India. Saudara aku ya. Thomas yang bawa injil paling jauh daripada murid manapun. Kalau saudara pergi ke India ke salah satu kota namanya Kerala ya. Kerala ya. Kerala. Saudara aku. Itu ada banyak. Itu tempat Rasul Thomas itu mati disitu. Mati disitu saudara. Sebagai martir disitu. Itu tau gak? Itu tempat kekristenan. Gede-gede-gede. Banyak orang India asal kota itu namanya Thomas. Namanya Thomas. Artinya apa disini saudaraku? Kalau ada orang. Ya kan? Ada keluarga. Yang menamai anaknya nama kita. Pasti saudara. Hidup kita itu berdampak atas hidup orang itu. Setuju gak saudara? Katakan amin. Aku pun namanya urut. Kedilah. Jadi hidup Thomas. Ya kan? Hidup Thomas. Berdampak besar. Bukan cuma buat orang Israel. Orang Yahudi. Tapi bangsa-bangsa lain. Katakan amin. Saya mau beritahu pada saudara. Ini singkat sih. Renungannya. Ya saudaraku. Saya mau beritahu. Ini firman gara-gara kemarin. Duduk. Salah satunya sama salah satu pengerja kita. Salah satu pengerja kita. Pendeta Berto. Ngobrol sama Joel sama saya. Ya disitu ada satu ini. Cerita tentang retret daripada anak-anak SMA yang kemarin. Retret. Jadi waktu retret anak-anak SMA. SMA SMP kalau udah salah ya. SMA saja. SMA saja. Jadi ada satu sesi. Dimana anak-anak itu ditanya. Kata-kata apa yang paling menyakitkan. Yang dia masih ingat. Di dalam diri dia. Lalu itu namanya labeling. Mungkin dari teman. Atau mungkin dari orang tua. Ada ditulis. Ditulis. Satu anak. Tadi Bu Andit juga jelasin detailnya. Ada satu anak. Yang memang. Anak wanita. Rambutnya keriting. Kulitnya hitam. Gitu loh. Sudah dari. Maaf ya ada Indonesia Timur. Sudara ku ya. Ada temennya sekolahnya. Bilang kau ini monyet hitam. Itu kena sampai ke dalam. Dia tulis. Monyet hitam. Bapaknya sering ngomong. Kamu ini anak. Tolol. Nggak berguna. Tulis. Label. Tulis. Tulis. Sudara ku. Setelah sesi itu ditulis semua. Ya kan. Lihat. Lalu ada sesi dimana. Oleh karena. Kasih Tuhan. Ya kan. Label kamu itu apa di mata Tuhan. Kamu dikasihi. Kamu berharga di mata Tuhan. Kamu berguna. Oleh karena. Yesus itu mati. Karena kamu berharga. Kamu berguna. Kamu. Dikasihi. Kamu diampuni. Sudara ku. Lalu cabut. Waktu. Masa itulah. Semua ngalamnya. Sudara. Lawatan Tuhan. Mereka semua dinangis. Dilawat oleh Tuhan. Cabut. Semua label-label yang lama. Ganti label yang baru. Sudara ku. Mungkin kita gak pernah ngalami sesi ini. Seperti anak-anak SFA, Betesda. Tapi kita perlu loh. Untuk diri kita sendiri. Katakan Amin. Kenapa kita harus menghakimi diri kita. Lalu melabel diri kita. Memang aku mah udah hancur lah rumah tangga aku. Aku mah udah hancur lah hidup aku. Aku mah udah gak bisa dipercaya lagi lah. Kita seringkali melabel diri kita sendiri. Kita tambahin. Belum orang lain udah ngatai. Waktu orang lain ngatai kita. Menghina kita. Menggosip kita. Memfitnah kita. Itu kan label untuk diri kita. Yang sangat melukai dan menghancurkan hati kita. Saudara Yesus. Kita lihat saudara. Tuhan tuh tidak. Seperti Tuhan. Ya kan Tuhan tuh tidak pernah mau menghakimi. Satu dua kesalahan dan kegagalan kita. Dia enggak. Kalau kita mau datang. Kalau kasih karunia dia mau ampuni kita. Yang percaya katakan Amin. Ya kan. Kenapa kita harus hukum diri kita sendiri. Kenapa kita harus mengenakan label. Yang ditempel orang. Kepada kita. Kenapa ini. Saudara. Kenapa. Kita gak bisa bangkit dan menjadi terang. Saya ingin beritahu kepada kita semua. Iblis itu musuh kita. Iblis senang. Jika kita hidup dengan label-label yang negatif. Gambar diri yang salah. Hidup dengan rasa malu. Rasa bersalah. Rasa jijik. Yang Tuhan mau adalah. Semua kesalahan. Semua kegagalan. Bahwa itu ke hadapan Tuhan. Aku hidup di hadapan Tuhan. Minta anugerahnya. Katakan Amin saudara. Minta pengampurannya. Minta disucikan untuk kita bisa kekuat untuk bisa bangkit lagi. Katakan Amin saudara. Tuhan sudah merancang masa depan. Yang penuh harapan buat kita semua. Katakan Amin saudara. Ya kan. Yesaya 4.3.4. Ini dasar firman. Yang harusnya kita pegang dalam hidup kita. Yuk kita baca sama-sama. Yesaya 4.3.4. 1.2.3. Oleh karena engkau berharga di mataku. Dan mulia. Aku ingin mengasihi engkau. Aku ini mengasihi engkau. Maka aku memberikan manusia sebagai gantimu. Dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Katakan Amin. Kalau kita pulih gambar diri kita. Saya yakin. Doa-doa kita. Usaha upaya-upaya kita. Itu pasti akan diberkati oleh Tuhan. Yang percaya katakan Amin saudara. Ya kan. Ini harus. Kita harus bisa cabut. Label-label buruk kita di masa lalu. Kita ganti dengan firman Tuhan. Ya kan saudara. Saya ingin beritahu lagi tentang seorang. Perempuan Samaria. Mungkin beberapa orang di kota Samaria. Udah melabel ini perempuan. Perempuan kawin cerai. Mungkin beberapa berkata bahwa ini mah pelakor. Pengambil suami orang. Dan lain sebagain. Label-label buruk. Mas itu banyak. Tempel. Terbukti. Perempuan ini ambil air bukan pagi hari. Tempat dimana ibu-ibu ngumpul disana. Dia ambil air. Siang hari dimana tidak ada orang. Saudara tau disini. Ya kan. Ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Saudaraku yang disini. Perempuan ini diajar tentang apa? Tentang penyembahan. Tentang penyembahan. Tentang penyembahan. Saudaraku. Penyembahan ini yang mengubah hatinya. Ya kan. Pengubahan ini yang berkuasa. Mencopoti semua label-label buruk masa lalunya. Lalu dia pakai label yang baru. Kamu adalah penyembah. Kamu adalah penyembah. Ketika dia mau mengenakan label seorang penyembah. Tuhan utus dia pulang ke kotanya. Saudara tau. Alkitab katakan. Di Yohanes 4 E39. Kita baca sama-sama. Saudaraku. Setelah dia ganti label baru. Sebagai label seorang penyembah. Yang menyembah Bapak dalam roh dan kebenaran. Apa? Alkitab katakan. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya. Karena perkataan perempuan itu. Kataan Amin. Itu yang benar. Luar biasa. Thomas cabut label itu. Saudaraku. Yang dikenakan. Ini orang yang hanya percaya kalau melihat. Dia cabut label itu. Dan dia menjadi salah satu rasul yang menginjil. Tempat menginjil di paling jauh. Ketika saudara berhasil cabut label buruk masa lalu saudara. Saudara akan diangkat Tuhan. Tinggi-tinggi. Di antara saudara-saudaramu. Yang percaya katakan Amin. Kalau saudara mau tahu. Saya kasih contoh siapa. Yabes. Yabes seorang yang pembawa penderitaan. Pembawa kesusahan. Pembawa kesakitan buat ibunya. Buat keluarganya. Kelahiran Yabes. Membuat ibunya kesakitan. Menderita. Dan kata lain. Itu kan membawa susah keluarganya. Jadi Yabes manusia ini dilabel. Ini manusia bikin susah orang. Toxic. Mungkin zaman sekarang. Ya kan racun. Yang bikin susah banyak orang. Mungkin selama ini. Masa lalu kita. Kita ini adalah racun buat banyak orang. Selalu negatif. Selalu merugikan orang. Bikin susah orang. Ini Yabes. Tetapi kita bisa melihat. Saudara-saudara. Yabes dia cabut labelnya. Saudara label buruk. Yang dikenakan orang. Kepada dia. Saudara-saudara. Bagaimana caranya saudara-saudara. Dia cabut itu. Dia bisa melihat Tuhan. Bahwa Tuhan. Israel. Yang dia sembah. Ya abis itu orang. Orang dari suku Yehuda. Saudara-saudara. Ya kan. Ya kan. Bahwa Allah. Yang dia sembah. Adalah Allah yang baik. Katakan amin. Orang mungkin melabel dia. Ini yang membawa sial. Yang membawa susah keluarga. Yang bikin capek banyak orang. Tetapi dia berkata bahwa. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Ya. Memperluas daerahku. Kiranya tanganmu. Menyertai aku. Dan melindungi aku dari malapetaka. Sehingga kesakitan tidak menimpahku. Ya abis dia berdoa kepada Allah. Saudara. Alkitab katakan. Dan Allah mengabulkan permintaan. Ya abis ayah menjadi orang yang bukan bawa susah. Tapi menjadi orang yang diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Dia menjadi orang yang menjadi berkat. Dan Alkitab katakan. Ya abis lebih dimuliakan. Daripada saudara-saudaranya. Apa arti yang lebih dimuliakan? Saudara bisa mengerti gak arti kata lebih dimuliakan. Dan gambarannya adalah kedatangan daripada Bapak Seri Paus. Ke Indonesia. Saudara-saudaranya. Inilah manusia yang lebih dimuliakan daripada manusia lainnya. Bukan karena kekayaan dia. Saudaraku. Tetapi saudaraku ini karena orang ini tidak punya label. Tidak melabel diri dengan label yang buruk. Yang ngerti katakan abis saudara. Dimuliakan. Ya abis dimuliakan. Bagaimana kita bisa jadi orang yang dimuliakan. Ini kan belajar ya saudara. Saya lihat ada tiga sifat ya. Atau setiga kata yang perlu kita inikan. Dari. Saya belajar dengan kedatangan Paus ini. Yang pertama. Harus ada kata atau sifat baik. Yang kedua adalah kata dan sifat benar. Kata benar. Yang ketiga adalah. Saudaraku. Sifat dan kata yang terhormat. Kata-kata. Saya melihat ya. Whatever. Pro dan kontra. Saya kasih contoh. Dengan saudara. Tentang Paus. Setiap Paus selalu kata-katanya adalah kata-kata berkat. Selalu memberkati. Saya misalkan nih. Kata-kata berkat. Lihat Yesus saudaraku. Itu sangat dimuliakan. Tidak ada nama lain. Allah memberikan kepada Yesus nama. Di atas segala nama. Kenapa? Kata-kata ada yang keluar dari Yesus. Itu semua kata-kata berkat. Bahkan pada waktu dia menderita kesakitan yang hebat. Saudara. Dia tetap berkata. Kata pertama Yesus. Saudara tahu apa? Bapak ampuni mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu perkataan umum untuk semua orang. Disediakan pengampunan. Beberapa menit kemudian. Apa yang terjadi saudara? Seorang. Daripada penyamun. Penjahat. Ya saudara. Mendownload. Mengambil. Daripada kasih karunia itu. Dia berkata apa? Saudaraku. Yesus ingat aku. Ya kan? Jika engkau datang sebagai raja. Perkataan Yesus yang kedua apa? Aku berkata kepadamu. Sesungguhnya. Hari ini juga. Kamu akan bersama-sama dengan aku. Dimana? Di Firnaus. Perkataan pertama adalah. Saudara. Itu kasih Allah. Saudaraku. Untuk semua. Diampuni. Tapi siapa yang diampuni? Mereka. Yang bisa melihat. Bahwa aku butuh kasih karunia. Aku butuh pengampunan dari Yesus. Dia bisa melihat. Allah itu baik. Katakan amin. Yang kedua. Dia bisa melihat. Allah itu baik sama dia. Kenapa? Karena dia berharga. Di mata Tuhan. Katakan amin saudara. Sudah. Cabut. Label. Nah sekarang kita belajar. Seorang yang punya label juga. Kalau orang dulu. Sebut nama Saulus. Labelnya apa saudara? Pembenci orang Kristen. Pembunuh orang Kristen. Itu label yang tetapkan banyak orang. Dan ini juga saudara. Kalau orang sudah melabel Saulus. Yang akhirnya jadi Paulus. Saudara. Pasti dia juga setuju dengan label itu. Karena memang dia lah. Dia lah itu diri orangnya. Nah untuk bisa hilangkan label ini. Tidak gampang. Kalau kita pernah buat salah. Nipu orang mungkin. Curi uang orang. Kita jatuh dalam dosa. Dalam kegagalan. Lalu ketangkapan. Lalu orang label. Kita setuju dengan label itu. Itu tuh lama. Saudara. Untuk bisa hilang dengan kekuatan. Tidak bisa. Nah kita belajar dari Rasul Paulus. Sepanjang hidupnya. Saudara. Dia juga berjuang. Saudara. Untuk bisa. Supaya label. Yang ingin diberi iblis. Kepada dia. Supaya menghentikan. Daripada. Kecepatannya. Untuk memberitakan Injil. Saudaraku. Untuk dihentikan. Cara iblis menghentikan saudara. Menghentikan saya. Supaya kita tidak hidup. Sesuai dengan panggilan. Dia labelin kita aja. Jangan soal suci loh. Betul gak saudaraku? Jangan soal benar loh. Dia kasih aja label-label buruk. Berhenti langsung kita. Saya bisa ngerti. Saya katakan ambil. Yang sering dalam sendiri. Lihat anakmu tuh. Lihat orang tuamu tuh. Dia label. Lihat masa lalu loh. Label. Kalau kita bisa menang. Nata si label ini. Saya yakin. Tidak ada satupun kekuatan. Yang bisa mencegah dan menahan saudara. Untuk menerima. Segala janji yang disediakan Tuhan. Bagi hidup saudara. Yang percaya katakan amin. Saya juga berjuang dalam hidup saya. Dengan label. Dengan label buruk. Masalah. Ini harus kita menang. Saudara. Yang ngerti katakan amin. Kita harus setuju dengan apa. Ya kan. Ucapan Tuhan. Sebutan Tuhan tentang diri kita. Seperti. Thomas. Dia setuju dengan panggilan Tuhan. Sebutan Tuhan atas diri dia. Saudara. Rasul Paulus. Dia berkata. Ada tiga hal yang dia lakukan. Untuk dia bisa cabut label masa lalu dia. Dan mengenakan. Daripada label baru yang Tuhan berikan. Saudara. Yang pertama. Dia berkata. Filipi tiga ayat dua belas. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini. Atau telah sempurna. Melainkan. Aku apa? Mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Katakan amin. Yang pertama. Kita perlu melakukan apa? Evaluasi diri. Setiap hari. Apakah saya. Seorang yang mengejar Tuhan. Seorang yang mengejar hadirat Tuhan. Seorang yang mau bergaul dengan firman Tuhan. Itu yang pertama. Coba cek. Kita gak akan bisa. Copotin label kita. Saudara. Sampai. Kita ketemu dan ngalami Tuhan. Ngalami percobaan. Dan ditangkap oleh Tuhan. Pemburu Tuhan. Yang ditangkap oleh Tuhan. Itu istilah Tobi Teddy. Kita harus jadi pemburu Tuhan. Terus. Pada waktu kita terus ada dalam hadiratnya. Kita terus rendungkan firmannya. Tersimpan. Saudara. Kita punya kekuatan. Untuk mencegah iblis. Bawa label buruk lagi ke dalam hati kita. Yang kedua. Kita perlu belajar. Melupakan. Segala sesuatu yang sudah terjadi. Di masa. Di masa lalu. Paulus dia berkata. Filipi 3. 13. Ayat selanjutnya. Tetapi ini yang kulakukan. Saudara. Aku melupakan apa yang. Di belakang. Katakan amin. Baik itu kegagalan. Maupun itu keberhasilan. Masa lalu. Itu tentang masa lalu. Banyak orang bisa. 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 Melupakan kegagalannya di masa lalu. Tetapi selalu ingat. Tentang hebatnya dia di masa lalu. Ini juga yang membuat kita gak bisa maju. Dua-dua. Lupakan. Saudara. Sekarang ambil keputusan. Untuk apa? Yang ketiga. Mengarahkan diri. Ya kan? Kepada tujuan. Tujuan. Katakan amin saudara. Kita perlu fokus kepada tujuan. Dengan cara mengarahkan diri kepada tujuan. Filipi 3.14. Dan berlari-lari. Kepada tujuan. Untuk apa saudara? Memperoleh hadiah. Yaitu panggilan sorgawi. Dari Allah. Dalam. Kristus Yesus. Jadi gak. Udah gak ada waktu. Untuk diskusikan. Dan mendebatkan label masa lalu. Dengan seseorang. Mengklarifikasi sana sini. Aku gak cah itu. Gak begitu. Gak ada waktu. Waktu yang aku menggunakan adalah. Aku akan mengarahkan diri kepada tujuan. Saya seri. Katakan amin. Ya kan? Kalau kita terus klarifikasi. Jelasin. Gini, gini, gini. Kita masih. Ibis tempel terus. Tuh. Tampak kuat tuh. Lemnya. Amin saudara. Saudara diberkati. Katakan amin. Sekali lagi saya berkatakan. Kita akan bisa berharap. Bergantung. Kepada tujuan. Pada pemeliharaannya. Pada perlindungannya. Pertolongannya. Hanya apabila kita punya gambar diri yang benar. Tentang diri kita. Pandangan tujuan atas diri kita. Saudara diberkati dengan pesan ini. Amin. Ayo bangkit lagi. Ayo bangkit dan jadi terang. Hal-hal yang kita sedang alami hari ini. Atau masa lalu. Jangan membuat kita jadi terikat. Tidak bisa maju ke depan. Yuk kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Kita siapkan diri untuk makan perjamuan kudus. Bukan dengan barang fana. Kau dosaku. Tidak bisa maju ke depan. 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 Yang buruk. Saudara mau katakan amin. Alasan kenapa Tuhan harus mengganti nama-nama para tokoh Alkitab. Supaya mereka bisa hidup sesuai dengan rencana dan tugas yang Tuhan mau beri. Dia ganti Abram menjadi Abraham. Dia harus ganti Yaakub penipu menjadi Israel pangeran Allah. Dia harus ganti Saudara Simon menjadi Petrus. Dia ganti banyak nama. Bahkan hari ini Tuhan mau Saudara harus ganti label. Ganti nama. Yang selama ini orang berkata kau bodoh. Ini si bodoh. Ini si penipu. Ini si orang bikin kacau. Hari ini Tuhan aku bawa Tuhan. Segala kegagalan. Segala dosa. Segala kesalahan. Segala kehancuran. Label-label yang pernah saudara pernah denger kata-katain. Yang sampai basuk, nusuk. Menjadi duri. Yang terus melukai dirimu. Cabut itu. Dalam nama Yesus. Cabut itu dalam nama Yesus. Ayo dalam hadiratnya. Oh ya lah makasih. Masuk hadiratnya. Kejar dia. Ambil keputusan itu. Tidak ingat lagi. Tidak ucapkan lagi. Tidak pikirkan lagi. Ayo mulai. Semua yang benar. Semua yang baik. Semua yang suci. Semua yang patut didengar. Patut dipuji. Semuanya itu simpan dalam hatimu. Pikirkan itu semua. Itu yang kita mau katakan. Tuhan Yesus. Tolong ya Bapak. Biarlah terjadi revival. Pemulihan. Semua luka ya Tuhan sembuh. Ampuni dosa dan salah kami. Ampuni kami Yesus. Makasih. Makasih Tuhan. Makasih. Makasih Tuhan. Kami ada percambuhan kudus. Kami terima urapan kasih. Yang memulihkan. Yang menyembuhkan setiap luka kami. Menyembuhkan sakit-penyakit kami. Terima kasih Tuhan. Kau berikan terangmu buat kami. Sebab apa yang telah keteruskan kepadamu. Telah kuterima dari Tuhan. Yaitu buat Tuhan Yesus pada malam. Waktu diserahkan mengambil roti. Angkat roti saudara. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringkatan akan aku. Saudaraku. Bukankah roti tangan kita. Ada pesuatan kita dengan tubuh Kristus. Mari makan dalam. Enggak cawan. Demikian juga mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata cawan ini perjanjian baru. Yang dimetarakan adalah daraku. Perbuatlah ini. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku. Bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur. Ada pesuatan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Yesus. Yesus. Terima kasih. Yesus. Yesus. Hanya bagimu. Terima kasih. Yesus. Yesus. Hanya bagimu. Terima kasih. Terima kasih. Yesus. Tuhan bukus semua anak-anakmu dengan kuasa daram. Biarlah ya Tuhan kami akan mengenakan jubah yang baru. Jubah manusia yang baru ya Tuhan. Tuhan dengan label yang baru. Kami semua adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Kami semua orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Kami semua orang-orang yang berguna dan akan dipakai oleh Tuhan. Kami adalah orang-orang yang berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih roh kudusku. Bungkus kami semua dengan kuasa daramu. Malekat Tuhan berpasuk kami langkah hidup kami semua. Limpa ramad rejeki Tuhan berikan. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian hidup kami semuanya. Kekasih Kristus buka kedua tangan. Arahkan hati mana kita kesulitan untuk menerima berkat dari Allah. Kasih Kristus terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapak. Dalam anaknya yang tugah Tuhan kita, Yesus Kristus. Persukuh Tuhan yang manis, berohol kudus. Menyertai kita semua mulai saat ini. Sampai sedatang, menjemput Tuhan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan. Amin. Tuhan berkati saudara semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.